Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelopok 5 Mata kuliah Analisis sosial kritisi Akan memaparkan Hasil diskusi kami Mengenai pemikiran Johan Galtung Untuk itu Simak sampai selesai Video kami ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan tentang Kekerasan Johan Galtung Ini bab Satu pendahuluan ya Jadi yang saya ambil disini tentang Radikalisme di Indonesia Jadi umumnya radikalisme di Indonesia ini Dikarenakan isu agama Jadi isu-isu disini Mulai dari segi sosial Politik dan ekonomi Radikalisme tersebut Berbentuk dari respon terhadap Yang sedang berlangsung Jadi respon disini itu Berbagai macam bentuk Mulai dari penolakan Mulai dari perlawanan Dan evaluasi Kalau beberapa tahun Akhir ini Yang saya amati Ya ampunilah Permasalahan di Indonesia ini Ya cukup stabil juga Yang saya amati disini Terutama disini Isu sosial Politik Dan keberagaman Serta pendidikan Kenapa kok bisa Ada isu demikian Karena disini Ada Ada perlawanan Isu Isu radikalisme Dan beda pemahaman Ya contohnya itu Bisa saja Ada pemikiran dari Buku-buku yang Beredar di lingkungan kampus Itu juga Ada paham Radikalisme Ditanamkan di sekolah-sekolah dasar Ini juga kan bisa jadi Radikalisme Mulai dari sejak ini Jadi ini yang harus kita waspadai Jadi kita ini Sebagai mahasiswa Khususnya harus bisa Memendungi Pemikiran-pemikiran tersebut Karena Dapat kita ketahui bersama Indonesia ini Merupakan Negara kesatuan Pancasila Negara Indonesia ini Tidak Tidak dapat Dijadikan Merorangan Atau jadi negara Islam Tidak bisa Karena negara Indonesia ini Memiliki keberagaman Suku dan budaya Harus kita junjung tinggi Jadi Khususnya mahasiswa Harus menjembatani Pemikiran-pemikiran itu Jangan sampai masuk Di pikiran-pikiran kita Oke ini terusnya dari Saya Mohon maaf Korang-korang sangat nyaman Dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yogi Sebtian Rosyukul Ilmi Akan mencoba menjelaskan Latar belakang Pemikiran Johan Galtung Tentang kekerasan Johan Galtung Yang seorang aktivis Berdamaian Mau tidak mau Selalu bersentuhan Dengan yang namanya Kekerasan Dari banyak kekerasan Itulah Johan Galtung Merasa Perlu memikirkan kembali Perlunya Memasukkan Dimensi gender Dalam upaya Mengujudkan Berdamaian Kekerasan berbasis gender Terjadi di seluruh dunia Dalam situasi Tidak ada konflik Bahkan Lebih banyak lagi Dalam Adanya Kasus Konflik Hingga usia 81 tahun Galtung telah memiliki Pengalaman Lebih dari 50 tahun Melihat Bagaimana Perempuan Dan laki-laki Secara berbeda Berhubungan Dengan Isu-isu Berdamaian Dan keamanan Ada kutipan Dari Galtung Sangat banyak Proses berdamaian Yang ada di dunia Dilakukan Dipundak Perempuan Yang terpenting Dalam Negosiasi Berdamaian Adalah Peran perempuan Yang mampu Dengan cara Holistik Dialektis Memiliki Empati tinggi Dan kasih sayang Antik Kekerasan Lebih sifat Dialog Mampu Menangani Konflik Dan menciptakan Perdamaian Dengan cara Yang kreatif Galtung 2009 Banyak pemikiran Satya Garha Satya Graha Yakni Berpegang teguh Pada Satya Bagi Gandhi Satya adalah Esensi Menjebatani Konsep Tuhan Cinta Dan Kebenaran Menyetakan Spiritual Emosional Dan Kognitif Tidak Menerapkan Mereka Dalam Ruang Yang Terpisah Seperti Yang Kita Lakukan Di Barat Yang Menyakitkan Dua Hal Tersebut Dari Penelitian Dan Ilmu Pengetahuan Galtung Mengaku Mendapat Pelajaran Penting Bahwa Kekerasan Yang Membunuh Dengan Cepat Melalui Peluru Ataupun Membunuh Secara Perlahan Melalui Kelaparan Dan Penyakit Adalah Suatu Kejahatan Galtung Optimis Kekerasan Dapat Dihapus Bila Kita Mengetahui Penyebabnya Dia Mengaku Belajar Dari Ganti Tentang Strukturalism Bahwa Yang Menjadi Penyebab Kekerasan Adalah Struktural Yang Salah Bukan Aktor Yang Jahat Dikatakannya Non Fit Dikatakannya Non Violent Adalah Non Operasi Dengan Struktur Yang Salah Dan Pada Saat Yang Sama Mengusungkan Dan Membuat Struktur Alternatif Sekian Dari Saya Terima Kasih Kekerasan Kekerasan Menurut Johan Gantung Diartikan Sebagai Suatu Penghalang Yang Seharusnya Bisa Dihindari Yang Penyebab Seseorang Tidak Bisa Mengakualisasikan Diri Secara Wajar Penghalang Tersebut Menurut Gantung Sebenarnya Dapat Dihindari Sehingga Kekerasan Itu Juga Bisa Dihindari Jika Penghalang Itu Disingkirkan Menurut Gantung Kekerasan Dapat Menjadi Tiga Satu Kekerasan Langsung Dua Kekerasan Struktural Dan Tiga Kekerasan Kultural Oke Dilanjut Saya Milenia Sofya Akan Menjelaskan Sedikit Tentang Kekerasan Langsung Menurut Johan Gantung Jadi Menurut Gantung Sendiri Dalam Bentuk Klasik Kekerasan Langsung Menggunakan Kekerasan Fisik Seperti Contohnya Pembunuhan Peniksaan Pemeriksaan Dan Kekerasan Kekerasan Seksual Lainnya Dan Kekerasan Juga Dapat Dilihat Pada Kasus Kasus Pengumpulan Seseorang Kepada Orang Lainnya Dan Menyebabkan Luka Luka Pada Tubuh Dan Satu Kerusuhan Yang Menyebabkan Seseorang Atau Sebuah Kelompok Mengalami Luka Luka Bahkan Kematian Itu Juga Merupakan Bentuk Dari Kekerasan Secara Langsung Dan Ancaman Atau Teror Dari Suatu Kelompok Yang Menyebabkan Ketakutan Bahkan Timbul Trauma Sikis Itu Juga Bentuk Dari Kekerasan Secara Langsung Hampir Semua Kekerasan Tersebut Dilakukan Oleh Laki-laki Dan Menjadikan Perempuan Itu Sebagai Korbannya Dan Ketika Perempuan Ikut Serta Dalam Aktifitas Kekerasan Politik Atau Terorisme Itu Juga Disebabkan Oleh Pengaruh Dari Laki-laki Demikian Pula Ketika Perempuan Terlibat Dalam Pasukan Lita Dan Menjadi Tentara Maka Laki-laki Yang Memberikan Perintah Selain Contoh-contoh Tadi Ada Pula Dambak-dambak Yang Akan Dirasakan Oleh Pelaku Kekerasan Baik Dirasakan Dalam Dirinya Sendiri Maupun Apa-apa Yang Terdekat Darinya Misalkan Seperti Keluarga Kerabat Saudara Dan Lain-lain Jenis Dampaknya Itu Ada Empat Yang Pertama Itu Dampak Fisik Jadi Dampak Fisik Ini Berupa Kerusakan Bahkan Kematian Yang Akan Dirasakan Oleh Pelaku Kekerasan Dan Jenis Dampak Yang Kedua Itu Dampak Psikologi Jadi Selain Tampilan Fisik Yang Serta Merta Akan Hilang Dalam Diri Pelaku Kekerasan Itu Adalah Jiwa Kemanusia Dan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Itu Pun Akan Mengubah Pola Pikiran Dan Berlaku Yang Wajar Dan Dalam Jangka Panjang Kekerasan Juga Dapat Menyebabkan Gakuan Psikologi Seperti Sizoprenia Atau Hilangnya Kemampuan Untuk Membedakan Realitas Dan Imajinasi Dan Dampak Yang Ketiga Itu Dampak Sosial Jadi Pelaku Kekerasan Itu Akan Merasa Dikucilkan Oleh Lingkungannya Dan Jika Suatu Wilayah Sistem Penegangan Itu Berjalan Maka Pelaku Kekerasan Akan Mendapatkan Konsekuensi Dan Yang Terakhir Yang Keempat Itu Ada Dampak Metafi Jadi Dampak Ini Berupa Adanya Saksi Saksi Yang Akan Dirasakan Oleh Pelaku Kekerasan Seperti Dosa Karma Sisaan Atau Pembalasan Pembalasan Yang Lebih Teruk Lagi Saya Retno Savitri Akan Menjelaskan Tentang Kekerasan Struktual Kekerasan Struktual Merupakan Kekerasan Yang Tidak Dilakukan Oleh Individu Tetapi Tersembunyi Dalam Struktur Yang Lebih Kecil Maupun Lebih Luas Penetrasi Segmentasi Marginalisasi Dan Fragmentasi Sebagai Besar Dari Ekspoil Lik Tasi Merupakan Komponen Penguat Dalam Struktur Yang Berfungsi Menghalangi Formasi Dan Mobilitas Untuk Berjuang Melawan Eksploitasi Pertama Penetrasi Penetrasi Menanamkan Pandangan Tertentu Kepada Kelompok Yang Lemah Dikombinasikan Dengan Segmentasi Yang Memberikan Pandangan Yang Sangat Parsial Atas Sesuatu Yang Terjadi Selanjutnya Marginalisasi Yang Menjaga Kelompok Yang Lemah Tetap Berada Di Luar Batas Yang Ditetapkan Dikombinasikan Dengan Fragmentasi Untuk Menjaga Agar Sang Underdog Tetap Berjauh Satu Sama Lain Keempat Keempat Hal Tersebut Berperan Dalam Konteks Gender Perempuan Bahkan Ketika Perempuan Tidak Selalu Memiliki Tingkat Kematian Dan Kesengsaraan Yang Lebih Tinggi Dan Sebenarnya Perempuan Bisa Jadi Memiliki Tingkat Harapan Hidup Lebih Tinggi Dari Laki-laki Jika Mereka Bisa Menghindarkan Diri Dari Aborsi Akibat Seleksi Jenis Kelamin Pembunuhan Bahi Dan Kerentanan Berhadap Kematian Pada Masa Kanak-kanak Terima Kasih Menurut Galdung Kekerasan Konseral Adalah Kekerasan Yang Melibatkan Aspek-aspek Kebudayaan Di Dalamnya Seperti Agama Etnis Suku Ras Dan Sebagainya Kekerasan Kultural Sebagai Sikap Yang Berlaku Dan Keyakinan Kita Yang Telah Diajarkan Sejak Kecil Dan Mengelindingi Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Tentang Kekuasaan Dan Kebuduhan Kekerasan Patriaki Merupakan Bagian Utama Dari Kekerasan Kultural Hal Tersebut Mengakibatkan Terbentuknya Sikap Yang Berlaku Dan Keyakinan Yang Telah Diajarkan Sejak Manusia Lahir Dan Mengelilingi Manusia Dalam Kehidupan Sehari-hari Tentang Kekuasaan Dan Kebuduhan Kekerasan Kekerasan Kultural Ini Menimbulkan Kekerasan Langsung Dan Kekerasan Struktural Terlihat Sebagai Suatu Yang Benar Untuk Dilakukan Salah Satu Cara Kekerasan Kultural Berjalan Yaitu Dengan Cara Mengubah Kebiasaan Moral Yang Salah Menuju Yang Benar Seperti Contohnya Membunuh Atas Nama Negara Adalah Tindakan Yang Benar Sedangkan Membunuh Atas Nama Pribadi Adalah Hal Yang Salah Sekian Dari Saya Oke Berikutnya Mengenai Kekerasan Struktural Menurut Kaltung Arti Kekerasan Struktural Yalah Kekerasan Yang Diciptakan Oleh Sesuatu Negara Kelompok Maupun Organisasi Sehingga Menjadikan Sekelompok Sehingga Menjadikan Manusia Tidak Manusia Tidak Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar Mereka Kemudian Kekerasan Struktural Merupakan Kekerasan Yang Tidak Dilakukan Oleh Individu Tapi Tersembunyi Dalam Struktur Yang Lebih Kecil Maupun Yang Lebih Luas Tragedi Exploritasi Merupakan Bagian Utama Dari Kekerasan Struktural Tersebut Ada Beberapa Macam Kekerasan Yang Terjadi Secara Langsung Kemudian Yang Tidak Langsung Kekerasan Langsung Adalah Kekerasan Yang Terlihat Secara Fisik Seperti Pengukulan Terror Dan Penganiayaan Sedangkan Kekerasan Secara Langsung Baik Fisik Maupun Secara Tidak Langsung Mungkin Sekian Jelasan Dari Kami Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Dadah